Tapi Pak, Bapak kenapa suka nyewekin Ibu kalau Ibu di rumah nonton TV? Iya, ayo, jawab. Begitu ya? Iya, kata Ibu tadi gitu, curhat. Enggak, itu perasaannya saja. Kan yang nyewekin kan hatinya enggak nyewekin. Ini macam lebih dulu ya. Lahirnya saja, tapi karena dibagi-bagi tadi, ya nonton TV ya laporan kan, menerima laporan dan laporan ke atas biasanya ke panglima TNI atau mungkin saya menjawabkan jari laporannya para Komunen dan Satuan gitu. Tapi hatinya tetap. Tetap ke Ibu. Hatinya apa? Maksudnya apa? Maksudnya tetap apa Pak? Artinya enggak nyewekin. Apa? Yang nyewekin nanya ini saja. Enggak nyewekin itu apa maksudnya? Maksudnya apa? Ya tahu memperhatikan sih. Enggak, selain memperhatikan itu apa maksudnya? Sarange sama Ibu. Ya, tetap sayang lah. Katanya nih ya Ibu-Ibu ya. Alhamdulillah. Cinta, kasih dan juga kemesraan tuh bisa dilihat dari tatapan mata. Di sini bisa kelihatan. Oh enggak berani lihat tatap mata saya Mbak. Oh gitu? Iya. Bapak nanti tetap-tetap Mbak langsung beralih. Enggak tahu kemana lagi pemandangannya. Tapi enggak suami takut istri kan Pak? Bukan takut istri. Benar Pak, enggak berani lihat tatap mata Ibu. Enggak, kalau natap lama-lama malah ngantuk. Oh lama-lama ngantuk. Pak, jangan ngomong gitu Pak. Berarti Ibu bosen dong. Jangan tuh Pak. Udah secantik ini loh. Maaf Pak, saya diem. Tatap-tatap matanya aja. Tuh kan. Ya, bisa dilihat ya. Bapak, mata-matanya Bapak tuh penuh dengan kelembutan gitu. Beda kalau lagi sama prajurit yang lain kan teges gitu. Kalau sama Ibu, antara penuh dengan kelembutan dan ketakutan. Daripada dimarahin kan. Iya kan? Tahu. Pak, tapi kira-kira Bapak kalau sama Ibu, ada enggak sih pengalaman atau kesulitan selama Bapak bertugas? Kalau Ibu kan tadi Bapak nyarinya wartel yang murah katanya. Nah, benar kayak gitu Pak. Iya dulu waktu belum ada HP. Jadi kita layarkan 4-5 bulan gitu. Setahun, sampai setahun. Yaitu bulan terus berangkat lagi. Jadi sampai setahun kalau dihitung. Jadi, nah disitu waktu itu kan belum ada HP. Kita pas di tempat daerah-daerah jauh gitu, yang kita cari bartel. Dan nyarinya pasti setelah jam 9. Karena setelah jam 9 kan ada potongan berapa persen. 25 persen. Oh gitu, jadi bisa lebih lama ya Pak? Iya, enggak, enggak juga. Enggak juga, yang penting absen gitu Bu maksudnya? Begitu absen ya, absen kering gitu kan. Halo, Assalamualaikum. Wih semeneng nih kan. Pak sehat gitu kan. Lagi ngobrolnya, terus ya jeng. Loh, Pak emang baru halo-halo kok. Nengburin senior. Jadi ada seniornya berdiri, udah menteleng, ratak-ratak katanya. Udah menteleng gitu ya Bu? Langsung tutup. Jadi dulu di bartel kan ngantri banyak itu. Kalau orang kapal lagi telpon, sama telponnya setelah jam 9 itu. Sehingga ngantri panjang gitu. Pak, tapi Ibu cantik ya Pak? Ya cantik lah kalau enggak cantik. Enggak ada yang tercantik, enggak ada yang lebih cantik dari Ibu Vero ya Pak? Enggak ada yang lebih cantik dari Ibu Vero ya Pak? Saya kira saya doang pengen takut istri ternyata. Bapak juga, Pak. Mas, tangan keras-keras. Oh iya, iya. Cepat keras-keras. Sekarang. Keras. selamat menikmati